oke halo teman-teman ya selamat datang tentunya di channel Pangerang Kodoknya jadi pada pembahasan kali ini kita akan bahas tips agar untuk akun tiktok affiliate kita ini bisa direkomendasikan nah disini ada salah satu untuk akun baru saya kita cek di bagian pusat pesanan aplikasi nah alhamdulillah disini sudah ada penjualan ya jika kita cek di tujuh hari kemarin ya nah jika kita cek di bulan Juli ya Juli disini sudah ada enam produk terjual ya GMV 551 dan komisi 46.000 tonton ya nah tips agar untuk video teman-teman di tiktok affiliate program bisa direkomendasikan kita akan bedah di video kali merupakan sebuah gambaran dari akun baru saya yang juga baru bisa kembangkan dan alhamdulillah sudah ada enam produk yang di cek out ya jadi intinya ketika kita rajin dan juga konsisten itu enggak akan ada yang sia-sia ya jadi intinya adalah seperti itu Nah selanjutnya bagaimana sih tips agar untuk video kita ini untuk di bagian dari akun tiktok affiliate kita ini direkomendasikan ya jadi trik yang pertama yang saya lakukan adalah saya menghapus video lama saya bahkan tuh di akun saya yang pertama yang sekitar 100 followers ya itu walaupun kemarin sempat videonya banyak ya di awal-awal karena memang di awalnya itu bukan konten jualan ya dan itu saya punya prinsip saya hapus satu hari 10 video tonton ya dan alhamdulillah untuk saat ini untuk video lama saya itu sudah saya hapus semua dan saya fokuskan untuk di bagian dari berjualan di tiktok affiliate program dan alhamdulillah setelah saya fokuskan jadi video lama yang video karena di awal itu video lebih jeduk jeduk tonton ya Nah jadi itu video saya dari tahun 2010 kalau nggak salah yaitu saya hapus tetapi enggak secara langsung ya kalau kita secara langsung menghapus video kita yang video lama itu mungkin akan terasa lebih berat ya jadi teman-teman bisa dihapus misalkan satu hari ditargetkan 10 video ya jadi untuk video lama kita yang bukan video jualan ya agar nanti untuk akun kita ini lebih direkomendasikan lagi yang ini adalah kita berfokus saja pada konten-konten tentang jualan di tiktok affiliate program agar ya intinya bisa terbaca di sistem rekomendasi dan juga sistem algoritma di tiktok ya Oke disini saya sudah masuk di bagian dari akun tiktok affiliate saya dan disini teman-teman bisa cek ya jadi disini ada sekitar 104 followers tetapi disini banyaknya followers enggak menjamin via produk kita ini banyak yang cekot ya bahkan sudah banyak yang terbukti sedikit followers pun mereka bisa memiliki omset yang besar untuk di tiktok affiliate ini jika yang pertama adalah rajin melakukan sebuah live streaming ya Nah jika kita cek di bagian showcase seperti ini disini sudah ada omset penjualan saya disini di 153 pieces ya untuk produk yang berhasil dijual di akun ini nah jadi tips agar buat teman-teman agar videonya tetap direkomendasikan yang pertama adalah tips yang pertama adalah kita hapus video lama kita Nah nanti teman-teman bisa klik di bagian titik 3 di sebelah kanan nah disini kan ada populer ya Nah teman-teman bisa klik di bagian populer seperti ini jadi ketika ada video yang bukan berjualan pastikan teman-teman bisa dihapus ya saya aja disini sudah saya hapus semua dan disini jika saya cek di bagian konten populer semua sudah video tentang jualan semua Nah itu kenapa sih kita harus kumpulkan video-video tentang jualan agar untuk konten kita ini enggak campuran ya agar untuk konten kita ini lebih direkomendasikan di tiktok ya jadi kemarin sempat video lama ya itu dibikin jaduk-jaduk itu sudah saya hapus dan itu pun banyak sekali teman-teman kalau kita sekaligus itu nggak mampu ya untuk menghapus video yang bukan video jualan tetapi kalau kita fokuskan satu hari 10 misalkan Nah itu bisa Insya Allah bisa dan Alhamdulillah saya juga sebenarnya itu di sini sudah saya hapus ya kita cek di bagian postingan populer di sini postingannya sudah jualan semua dan ini tips agar untuk akun tiktok teman-teman ini bisa direkomendasikan ya Nah jadi ketika akun tiktok kita direkomendasikan maka ya ketika kita rajin posting ya rajin upload maka tetap nanti akan ada video yang FIP ya contohnya seperti ini kemudian untuk di bagian penjualan juga kita lebih direkomendasikan ya tonton kita klik di bagian pusat pesanan aplikasi bahkan setelah saya coba untuk hapus video lama saya Alhamdulillah sudah ada peningkatan dari penjualan ya ini ada GMV 700.000 komisi 61.000 jika kita cek di bagian performa afiliasi seperti ini nah ini semenjak saya fokuskan di jualan ya jadi disini sudah lima produk terjual teman-teman ya Nah jadi seperti itu jadi tips agar nanti teman-teman juga bisa direkomendasikan yang pertama adalah kita kita hapus terlebih dahulu untuk video lama kita video yang bukan jualan nah itu untuk tips yang pertama kemudian yang kedua teman-teman bisa masuk di bagian pusat pesanan aviasi nah disini nanti teman-teman bisa klik saja di bagian buka market produk seperti ini nah disini pastikan teman-teman fokuskan pada satu topik ya ataupun satu kategori yaitu agar lebih mudah terbaca untuk akun kita untuk di tiktok affiliate program nah jadi tentunya saya mohon maaf ya buat teman-teman semua kemarin sempat nggak upload karena memang ada kesibukan yang nggak bisa ditinggalkan ya Nah jadi fokus pada satu nits konten ataupun satu kategori ini akan lebih mudah untuk akun kita ini mendapatkan rekomendasi ya jadi seperti itu jadi disini ada kategori untuk elektronik aksesoris audio kamera gaya hidup ya teman-teman bisa dipilih saja salah satunya dimana teman-teman memiliki banyak produknya memiliki banyak sampelnya ya teman-teman bisa tempatkan disitu misalkan kita punya sampel banyak di bagian dari elektronik ya kita bisa atur di bagian elektronik jadi jangan konten campuran ya jadi kalau elektronik ya elektronik kalau kita memang banyak di fashion yaitu kita banyakan di fashion tetapi kunci yang utama hapuslah video-video lama yang nggak jualan jadi video yang nggak jualan itu teman-teman wajib dihapus saja agar sistem dari tiktok ini bisa mendeteksi untuk konten kita ini tentang tentang apa ya misalkan ketentang elektronik nanti akan direkomendasikan ke orang-orang yang memang menyukai ataupun senang mencari produk-produk elektronik ya jadi seperti itu kemudian untuk tips yang ketiga adalah ya tentunya disini tetap harus kembali lagi ke peraturan awal yang memang harus konsisten ya jadi konsisten itu ya kita rajin upload ya kemudian juga jangan pantang menyerah jangan dan potos asa intinya ketika kita rajin upload itu pasti akan ada salah satu video yang Fyp nah contohnya disini di akun saya disini mencapai 45.000 ya tetapi perlu teman-teman ketahui bahwa di tiktok ini memang ada yang namanya adalah video otomatis tetapi kalau untuk saat ini tidak saya sarankan karena itu beresiko pelanggaran di akun kita ya kalau sudah pelanggaran 24 poin otomatis akun kita itu tidak bisa lagi memasarkan produk di tiktok affiliate program Oke jadi terkonsensi buat teman-teman yang mungkin belum tahu seputar tiktok affiliate program bisa cek di video saya sebelumnya itu sudah saya bahaskan nanti teman-teman tinggal dicek saja ya itu sudah full saya bahaskan dan usahakan tonton sampai habis ya karena mungkin kalau dari segi penghasilan itu sudah ada mentor kita mungkin Mas Hendra Setio yang lebih berpengalaman untuk penghasilan dan itu bisa menjadi motivasi kita dan kalau saya ini masih berfokus dipikirkan dari aturan-aturan tiktok dan juga saya juga mengembangkan beberapa akun dan nanti untuk perkembangannya juga saya akan bagikan di channel ini Oke jadi seperti itu saja tips agar untuk akun tiktok affiliate kita bisa mendapatkan rekomendasi dari tiktok yang pertama adalah hapus video lama kita yang bukan video jualan fokuskan pada satu nits konten dan juga rajin upload untuk video tiktok affiliate program dan Oke jadi seperti itu saja terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai